Mengetahui warga resah dengan keberadaan hama tikus, personil TNI AD bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu, kompak memburu tikus bersama petani. Kegiatan ini dilakukan menjelang memasuki tanam, para petani dibantu dengan petugas dinas dan TNI bersama-sama berperang melawan hewan pengerat itu dengan menggunakan alat alfostran dan balerang yang dimasukkan ke dalam lubang persembunyian tikus. Babinsa Koramil 02 Rambah Serka GSO Sinaga mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya membantu pendampingan terhadap petani dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Sementara itu, petugas pengendalian organisme pengganggu tanaman Mas Rida mengatakan, daun pengendalian hama tikus, ada tiga cara diantaranya mencari lubang-lubang aktif di pematang sawah dengan alat alfostran, kedua dengan umpan beracun, dan yang ketiga menggunakan glerat. Cara pengendaliannya Pak, itu ada tiga cara, karena tikus sekarang ini dia berada di pokok-pokok sawit, seperti yang kita saksikan di sekeliling kita banyak sawitnya, jadi mereka di pokok sawit, jadi kita pakai tiga cara Pak, yang pertama yaitu kita cari lubang-lubang aktif di pematang sawah, kita adakan fumigasi, yaitu menggunakan alfostran seperti ini, yang kedua bisa pakai pospit, umpan beracun, yang tiga bisa pakai glerat Pak, seperti yang sudah saya jelaskan pada petani-petani di wilayah bidaan saya. Diharapkan dengan kegiatan ini, keresahan masyarakat terhadap hama tanaman, khususnya tikus terlebih menculang memasuki musim tanam. Dari Rokan Hulu, Muhammad Soehendri, Im Liputan TVRI Riau melaporkan.